Halo Sobat Hukum, PP No. 35 Tahun 2021 itu menyebut pelanggaran yang bersifat mendesak, yang itu harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. So, dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama itu harus mengatur aturan mengenai hak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini ya, tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu apabila terjadi pelanggaran yang bersifat mendesak tadi guys. Apabila itu tidak diatur, maka PHK karena pelanggaran ini harus menggunakan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 PP 35 Tahun 2021 itu. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting apa? Yang harus dipastikan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama itu harus masih berlaku dan berlaku secara sah berdasarkan Tuhan yang berlaku itu tentunya. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat gitu ya, di penjelasan pasal 52 ayat 2 PP 35 tadi, itu mengatur 10 guys. 10 bentuk pelanggaran yang bersifat mendesak sebagai alasan para pengusaha atau pengusahaan itu untuk melakukan PHK. Ya, harus diatur dalam PP, PK, atau PKB. Apa aja? Kita telusuri. Yang pertama, pekerja melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang, dan atau uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau dipasukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai, dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Yang keempat, pekerja melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kebunyian bagi perusahaan. Terus yang ke delapan, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang kesembilan, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara. Ada pengusahaannya. Yang kesepuluh, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, PP nomor 35 itu tadi 10 tadi ya guys ya. Ke 10 kesalahan yang bersifat mendesak. Jadi di PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu perjanjian dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja PKWT PHK di pasal 52 itu disebutkan pengusaha itu ya, itu bisa melakukan PHK terhadap buruk karena alasan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak ini. Yang itu wajib diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, kalau ini misalnya terjadi pada karyawan atau pekerja gitu ya, apa hak yang didapatkan? Nah, hak yang didapatkan itu guys terkait dengan pelanggaran ini ya, pelanggaran yang kesalahan mendesak ini. Itu adalah Satu, uang penggantian hak atau UPH itu sesuai dengan ketentuan pasal 8.1, angka 44 pasal 156 ayat 4, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Junto pasal 40 ayat 4, PP nomor 35 tahun 2021. Nah, apa aja yang dimaksud dengan UPH di sini? Yang dimaksud dengan UPH di sini itu adalah Satu, komponennya itu ya, komponen dari uang penggantian hak itu, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh di tempat bekerja, artinya mereka akan dipulangkan. Sesuai dengan tempat mereka merekrut. pekerja itu. Yang ketiga, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, hal-hal yang sudah diatur di perjanjian itu harus dikeluarkan haknya. Nah, yang kedua apa yang diterima oleh pekerja yang bersangkutan? Yang kedua adalah uang pisah. Yang besarnya itu diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Jadi, ini harus diatur. Kalaupun ini tidak diatur, perusahaan tetap harus mengeluarkan. Karena ini salah satu kewajiban perusahaan. Itu guys, terkait apa aja sih kesalahan yang bersifat mendesak yang dimaksud dalam PP nomor 35 tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan acuan. Terima kasih terus pantengin channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Ciao. Ciao. Sub indo by broth3rmax